Hai ini dia teman-teman penampakan terbaru cuca hijau bahan kuningan yang telah melewati proses Hai pengkondisian selanjutnya proses penjinakan telah dilakukan secara konsisten Alhamdulillah burung sudah enak sudah kondisi teman-teman ya kita hanya tinggal melanjutkan perawatan seperti biasa seperti untuk cuca hijau kuningan ya teman-teman saya nggak saya batasi untuk pemberian ekstra puding ya teman-teman ya dan juga buah sebisa atau mungkin buah berikan yang bervariasi bisa pisang papaya buah naga atau buah-buah yang lain teman-teman ya agar si burung tidak merasa bosan dan juga nutrisi-nutrisi setiap buah itu berbeda-beda teman-teman ya Nah bisa kita lihat teman-teman bulu yang sebelumnya botak di atas kepalanya itu mulai tumbuh intinya untuk teman-teman yang mendapatkan bahan yang bondol yang botak nggak usah khawatir teman-teman untuk cuca hijau itu dia akan tumbuh sendiri teman-teman dia akan nyulam untuk buntut bisa kita lihat sudah mulai tumbuh nah untuk buntut pada cuca hijau kuningan yang jantan ini buntutnya itu itu panjang ya teman-teman ya yaitu panjang lebih panjang dari cuca hijau yang betina teman-teman makanya jika nanti teman-teman bisa memilih di bahan ombyokan jika ada burung yang mempunyai ekor yang utuh teman-teman ya dan juga bentuknya panjang itu kemungkinan besar cuca hijau kuningan jantan seperti ini teman-teman ekor sudah mulai tumbuh full kece bagian mulai tumbuh separuh teman-teman ya nah burung kalau sudah kayak gini sudah enak teman-teman sudah kondisi ya ya enak ya udah dirawat ini tinggal kita perawatan rutin aja setelah ini bisa bisa masuk kita pemasteran nah untuk kedepannya cuca hijau ini akan saya buat agar bisa makan fur total teman-teman ya karena saya pribadi senang burung yang makan fur entah anggapan teman-teman itu makan fur kurang bagus Bang untuk burungnya bisa kusam atau apa karena saya hanya buat perawatan agar lebih mudah teman-temannya dalam merawatnya teman-teman jika sudah sewaktu-waktu saya tinggal burung ini masih bisa saya berikan fur apabila ekstra puding atau buahnya habis teman-teman ya sudah enak teman-teman sudah enak mau kita geprah-geprah pun kandang dia nggak akan gerabah karena apa kita sudah melewati tahap penjinakan teman-teman ya Insyaallah apabila teman-teman akan mengikuti tahap penjinakan yang telah saya berikan di video-video sebelumnya Insyaallah burung akan jinak dengan sendirian teman-teman ya setelah apa yang penting sabar dan konsisten Oke Hai bisa dilihat teman-teman ya parunya gagah sekali teman-teman besar panjang ya inilah yang saya bilang dalam pemilihan bahan kuningan jantan Hai dan juga Prospek enggak sekedar jantan ya teman-teman saya pilih yang Prospek itu dari paruhnya yang panjang Oke kedepannya akan saya update lagi teman-teman ya untuk perkembangan cuca hijau ini apabila sudah mulai bunyi rajin untuk bunyi sih udah mulai rajin teman-teman ya karena dia sudah jinak nanti akan saya update lagi jika sudah mulai tumbuh trotol ya teman-teman ya agak kemungkinan ini agak lama nih teman-teman karena apa karena saya dapat dari Om biokan itu masih sangat mudah ya teman-teman ya Oke baik cukup sian teman-teman untuk perkembangan cuca hijau yang telah melewati tahap pengkondisian tahap penjinakan hari pertama hari kedua dan juga hari ketiga burung sudah dirasa enak dan juga burung sudah kondisi tinggal bagaimana kita melanjutkan perawatan harian secara konsisten dan juga telaten ya enak teman-teman burung sudah jinak Hai burung sudah jinak ini dia akan takut untuk berkicau Hai Oke kurang lebihnya mohon maaf Hai terima kasih tuh teman-teman apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman Insya Allah akan saya tanggapi saya akan respon dan juga mohon bantuannya untuk like comment dan subscribe ya teman-teman ya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan tentang perkembangan burung cuca hijau terutama cuca hijau yang bahan teman-teman ya semoga bermanfaat wabillahi taufiq walidayah wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh